Dari perbedaan itu, yang menentukan adalah posisi dari saluran pengeluaran Keluarnya dari mana itu yang akan mempengaruhi perbedaan najisnya Jadi berdasarkan yang saya ketahui secara biologis bahwa saluran perempuan itu ada tiga lubang yang Istilahnya bertumpang tinggi Ada yang mengatakan yang paling atas itu saluran untuk baul, yang dibawanya untuk haid, yang satunya untuk wilada Ada juga yang mengatakan yang lain, pokoknya dari tiga saluran itulah yang nanti membedakan Kenapa kalau bayi laki-laki masih bisa mukhafapan Tapi kalau perempuan langsung mutawas itu, karena posisi saluran urin itu paling atas Sehingga nanti ketika keluar ya, secara otomatis, semuanya akan najis Itu yang menyebabkan kenapa perbedaan antara najis perempuan dengan najisnya laki-laki Padahal dengan konsumsi yang sama Dengan konsumsi yang sama dengan pola hidup, pola makan yang sama Dan itu memang sudah tidak bisa ditolak lagi Memang kejadiannya memang sudah seperti itu Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya Kaum perempuan harus menerima bahwa hukumnya akan seperti itu Lalu dari mukhafafah ke mutawas itu pun ada perbedaan Perbedaan cara untuk menghilangkannya yang jelas lebih berat ke mutawas itu daripada mukhafafah Banyak yang bilang ini isu ataupun orang-orang aktivis, pemikir yang mengatakan Islam sendiri yang membedakan Islam sendiri yang membedakan perempuan Lebih didiskriminasikan dengan cara bersuci yang lebih rumit daripada laki-laki Tahlepankah Mabit bagaimana? Sahabat-sahabat subscriber sekalian Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi Dalam acara dalam segmen Satu segmen dalam channel youtube kami Yaitu Sodik Soan Hindalem Kiai Yang Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita dapat Soan di dalam beliau Salah seorang Kiai muda dari Buntat Pesantren yang sangat luar biasa Kiprahnya sudah di mata luar sangat luar biasa Itu beliau Kiai Haji Atabik Khomeini Beliau menghabiskan seluruh waktu masa pendidikannya Dari mulai SD atau intidaiyah Sampai aliyah di Buntat Pesantren Kemudian beliau melanjutkan pendidikan nonformalnya Ke pondok Pesantren Al-Falah Ploso Dan juga ke lembaga kursus di satu lembaga kursus di Pare Kemudian melanjutkan starta satunya di Iain Syekh Nurjati jurusan pendidikan bahasa Inggris Yang pastinya berarti beliau itu He can speak English He can speaking English Dan juga Alhamdulillah Selamat malam Kang Obik Selamat malam Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kami sudah diberikan kesempatan Diberikan izin Untuk Soan ke dalamnya Kang Obik Saya haturkan sangat Terima kasih sekali Dan juga Kami ingin menguras Ilmu daripada Kang Obik Yang walaupun tidak akan terkuras Kang Obik ini Mengajar Fikih gender Atau Fikih yang berkaitan dengan perempuan Beliau bertahun-tahun mengajar Mengenai Fikih dan problematika-problematika Yang ada pada Fikih perempuan Dan kali ini Kang Obik Kita akan menanyakan Kalau itu Kang Obik Kalau perempuan itu memang Ada perlakuan khusus kah di bidang Fikih? Secara Keseluruhan Karena Perempuan itu juga Manusia Jadi secara keseluruhan Secara umum Sama antara Perempuan dengan Laki-laki Secara umum Hanya saja karena Faktor gen Faktor Hilkohnya Perempuan itu Ada perbedaan dengan Laki-laki Maka secara otomatis Hukumnya pun akan memiliki Hukum yang tersendiri Dibandingkan dengan Hukumnya laki-laki Memang kalau laki-laki Relatif Lebih mudah Lebih mudah Karena Tidak memiliki Keistimewaan dalam Tanda putih Keistimewaan Keistimewaan Kita tidak menyebut bahwa itu adalah Sebuah kekurangan Tapi itu adalah Sebuah keistimewaan Untuk Para wanita Dan Memang Allah memberikan Keistimewaan itu Untuk makhluk yang istimewa Yaitu Para wanita Ada beberapa perbedaan Ya seperti contoh Kesannya laki-laki Lebih mudah Dari perempuan Dalam hal Di dalam Bidang Satu Saya minta penjelasan Dari kamupik Mengenai dari mulai Najis Seperti yang kita ketahui Bahwa Najis Laki-laki Ada potensi Najis Sedangkan perempuan Langsung Itu bagaimana Jadi Perbedaan Antara Mutawasito Dengan Mukhoffafah Dalam Bidang Najis Untuk Perempuan Dan laki-laki Sekali lagi Ini Dikembalikan Ke Hilkoh Ke Jasmania Manusia itu Yaitu Laki-laki Dan Secara Biologis Laki-laki Itu Mempunyai Hanya Mempunyai Satu Saluran Pengeluaran Laki-laki Punya Satu Hanya Punya Satu Perempuan Lebih dari Satu Perempuan Lebih dari Satu Bahkan Ada yang Mengatakan Fil Ulama Itu Menyebutkan Bahwa Perempuan Punya Tiga Saluran Pengeluaran Cairan Dari Dalam Tubuhnya Yang Nanti Keluarnya Dalam Bentuk Dan Nama Yang Berbeda Beda Kalau Laki-laki Hanya Satu Dan Namanya Paling Suma Dua Kalau Tidak Bahul Ya Mane Atau Pagi Itu Tapi Kalau Perempuan Sampai Tiga Nah Dari Perbedaan Itu Yang Menentukan Adalah Posisi Dari Saluran Pengeluaran Keluarnya Dari Mana Keluarnya Dari Mana Itu Yang Akan Mempengaruhi Perbedaan Lajisnya Jadi Berdasarkan Yang Saya Ketakui Secara Biologis Bahwa Saluran Perempuan Itu Ada Tiga 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 Lubang Yang Setilanya Bertumpang Ting Mengatakan Yang Paling Atas Itu Saluran Untuk Baul Yang Bawanya Untuk Head Yang Satunya Untuk Bilang Ada Juga Yang Mengatakan Yang Lain Pokoknya Dari Tiga Saluran Itulah Yang Nanti Membedakan Kenapa Kalau Bayi Laki Masih Bisa Mukhop Tapi Kalau Perempuan Langsung Mutawasi Karena Posisi Saluran Urin Itu Paling Atas Sehingga Nanti Ketika Keluar Ya Secara Otomatis Semuanya Kan Najis Itu Yang Menyebabkan Kenapa Perbedaan Antara Najis Perempuan Dengan Najis Laki Padahal Dengan Konsumsi Yang Sama Dengan Pola Hidup Pola Makan Yang Sama Tapi Bisa 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 Telepon Memang Sudah Seperti Itu Perempuan Dan Itu Memang Memang Sudah Tidak Bisa Ditolak Lagi Memang Kejadiannya Memang Sudah Seperti Itu Jadi Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Ya Kaum Perempuan Harus Menerima Bahwa Bahwa Hukumnya Akan Seperti Itu Lalu 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 Dari Muka Fafah Kemutawas Itu Pun Ada Perbedaan Perbedaan Apa Namanya Perbedaan Cara Untuk Membilangkannya Yang Jelas Lebih Gerat Kemutawas Itu Daripada Muka Fafah Banyak Yang Bilang Ini Isu Ataupun Orang Orang Aktivis Pemikir Yang Mengatakan Islam Sendiri Yang Membedakan Perempuan Lebih Didiskriminasikan Dengan Cara Bersuci Yang Lebih Rumit Daripada Laki Laki Saya Kurang Sependapat Seperti Hukum Syariat Itu Tidak Tidak Diputuskan Sebelum Tapi Diputuskan Sesudah Kita Menghukumi Sesuatu Ketika Sesuatu Itu Memang Sudah Ada Kalau Belum Ada Tidak Bisa Menghukumi Karena Hilkonya Perempuan Itu Sudah Seperti Itu Akhirnya Para Ulama Memutuskanlah Hukum 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 Berbeda Itu Bukan Diskriminasi Lebih Karena Fleksibelnya Hukum Terhadap Hilkonya Manusia Itu Sendiri Jadi Saya Rasa Itu Kurang Pas Dalam Tidak Ada Eksklusivitas Dalam Bab Semuanya Sama Kemudian Ketika Seseorang Itu Berumah Tangga Ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Bahwa Perempuan Manusia Itu Jikalau Aku Mengwajibkan Seorang Itu Untuk Sujud Kepada Orang Yang Lain Maka Saya Beritakan Seorang Istri Sujud Kepada Suaminya Artinya Berarti Itu Ada Ketimpangan Kenapa Laki-laki Tidak Tidak Seperti Itu Apakah Hadis Itu Bisa Dibalik Pada Praktek Jadi Kalau Dibandingkan Dari Hadis Itu Pelusuri Lebih Dalam Laki Sebenarnya Itu Sebuah Keadilan Keadilan Dari Allah Bahwa Perempuan Kalau Kalau Diperbolehkan Sujud Kepada Selain Allah Maka Beritakanlah Sujud Kepada Suaminya Itu Juga Bersambungan Dengan Dengan Hadis Nabi Bahwa Man Matad Wazaw Juhar Rodin Anha Takhal Jana Berarti Sebenarnya Itu Sebuah Keuntungan Sebenarnya Untuk Para wanita Untuk Perempuan Itu Sebuah Keuntungan Untuk Laki-laki Untuk Laki-laki Ini Keterkaitannya Dengan Dengan Akhirat Dengan Kehidupan Setelah Di dunia Ini Atau Kita Ujung-ujungnya Kita Nggak Usah Nggak Usah Kejauhan Kita Hidup Di dunia Ini Mencari Di dunia Allah Ya Itu Memang Yang Dituju Seperti Itu Tapi Untuk Orang Awang Seperti Asal Bisa Masuk Surga Sudah Selamat Untung Untuk Laki-laki Surganya Itu Ada Di Bawah Telapak Kaki Dimanapun Sampai Kapanpun Artinya Kalau Dilihat Dari Segi Umur Pastinya Kematian Itu Akan Lebih Cepat Ibu Daripada Anak Sehingga Batas Surganya Laki-laki Itu Ketika Ibunya Tidak Ada Sudah Selesa Dan Hampir Mayoritas Orang tua Mendahului Untuk Perempuan Kasusnya Perempuan Surganya Ada Di Suaminya Dan Secara Volibnya Lagi Umumnya Antara Usia Laki-laki Perempuan Suami Dengan Istri Maksudnya Isinya Lebih Mudah Artinya Secara Umur Maka Akan Meninggal Lebih Dahulu Suami Itu Perempuan Surganya Lebih Panjang Dibandingkan Sehingga Diperintahkan Sujud Iya Ujung-ujungnya Sujud Itu Nanti Untuk Kemaslahatan Si perempuan Itu Sucud Dalam Arti Yang Disini Tahzin Menghormati Melayani Suaminya Menjalankan Hak Dan Kewajibannya Jadi Bukan Diskriminasi Sekali Lagi Justru Itu Adalah Sebuah Keistimewaan Yang Diberikan Ombak Kepada Perempuan Orang-orang Istimewa Masuk Kerana Lebih Dalam Lari Masalah Kejadian Yang Setiap Bulan Dialami Oleh Pemuan Menstruasi Seperti Tadi Yang Dikatakan Alat Pelang Perempuan Itu Ada Tiga Lubang Ada Tiga Lubang Yang Masing-masing Lubang Membuarkan Cairan Yang Membuat Wans Sepensi Hukum Setiap Bulan Perempuan Mengalami Sebuah Proses Alami Menstruasi Kalau Menstruasi Pro Darah Ada Darah Menstruasi Istihad Dan Nifas Itu Gimana Kamu Jadi Kalau Sekali Lagi Yang Perlu Ditekankan Bahwa Keluarnya Darah Darah Istihad Itu Sekali Lagi Bukan Diskriminasi Beri Allah Bukan Pembeda Antara Laki-laki Dengan Perempuan Justru Allah Mengangkat Derajatnya Perempuan Lewat Darah Itu Karena Seperti Kita ketahui Bahwa Darah Fed Darah Fed Yang Rutin Di Alami Oleh Perempuan Itu Itu Di Berbagai Macam Literatur Itu Muhtadimun Lata Sesuatu Yang Sangat Menyakitkan Sesuatu Yang Sangat Menyiksa Antara Serempuan Panas Sampai Sakit Sampai Itu Dari Situ Saja Sebenarnya Sudah Sudah Sebuah Keistimewaan Berarti Sesuatu Yang Berat Diberikan Kepada Yang Berat Sesuatu Yang Ringat Diberikan Kepada Yang Dalam Hari Ini Perempuan Dinilai Oleh Tanda Putit Adalah Makhluk Yang Buat Di luar Yang Lainnya Dari Mulai Balik Berarti Sudah Diangkat Bahwa Kamu Adalah Sosok Makhluk Yang Buat Sehingga Diberikan Oleh Allah Keluarnya Darah Sesuatu Yang Rutin Ini Memang Gak Bisa Gak Bisa Ditakar Gak Bisa Dilawan Gak Gak Bisa Ditahan Memang Kalau Sudah Waktunya Keluar Hanya Saja Nanti Akan Dipengaruhi Oleh Berbagai Berbagai Kondisi Berbagai Situasi Sehingga Nanti Ada Beberapa Kasus Ada Beberapa Kejadian Perempuan Itu Mengalami Yang Kita Namakan Bulanan Itu Ternyata Tidak Bulanan Tidak Utin Tapi Itu Angkanya Relatif Kecil Tapi Walaupun Angkanya Relatif Kecil Tetap Menjadi Perhatian Dalam Islam Dan Untuk Nifas Sendiri Itu Sebenarnya Juga Penghormatannya Islam Kepada Perempuan Jadi Bisa Kita Bayangkan Seorang Suami Ketika Istrinya Hamil Kebutuhan Biologisnya Tertahan Atau Tanda Putih Ditahan Artinya Nanti Nanti akan Berpengaruh Kejanin Nanti akan Berpengaruh Ke Ibunya Atau Segala Macem Sehingga Ketika Si Ibu Itu Setelah Melahirkan Perempuan Itu Setelah Melahirkan Allah Istirahatkan Mereka Itu Dengan Serat Nifas Dalam Islam Ketika Perempuan Yang Nifas Itu Tidak Boleh Dikumpul Boleh Disentuh Tidak Boleh Digauli Ketika Hamil Masih boleh Digauli Tapi ketika Setelah Melahirkan Jangan Digauli Itu Tanda putih Allah Kamu Istirahat Dulu Kamu Sudah Capek Kamu Sudah Keletian Kamu Sudah Berkorban Begitu Banyak Kamu Istirahat Dulu Suaminya Harus Sadar Bahwa Itu Istrinya Sedang Istirahat Sehingga Kau Laranglah Perempuan Dikumpuli Disentuh Digauli Setelah Melahirkan Melalui Nifas Paling yang Istihadur ini Memang Kecenderungannya Karena Fisik 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 Perempuan itu Beda-beda Sehingga Nanti Kadang Kadang Keluarlah Istihadur ini Nah Ini yang Jadi Pertanyaan Itu Perbedaan Antara Head Istihadur Atau Head Istihadur Dengan Nifas Mungkinkah Seorang Itu Mengalami Ketiganya Artinya Secara Berurutan Seorang Itu Nifas Kemudian Menyambung Istihadur Kemudian Menyambung Head Menyambung Istihadur Itu Mungkin Enggak Mungkin Saja Mungkin Saja Lalu Untuk Membedakan Seperti Apa Untuk Membedakan Antara Dara Nifas Darah Head Darah Istihadur Memang Disini Dibutuhkan Kejelian Di Perempuan Jadi Mau Tidak Mau Dia Harus Teliti Dia Harus Cermat Bagaimana Menilai Melihat Karakter Dari Darah Yang Keluar Itu Jadi Darah Head Darah Istihadur Darah Nifas Itu Punya Karakter Masing-masing Dengan Karakter Baik Itu Dari Segi Warnanya Dari Sifat Sifat Atau Dari Segi Tentunya Tentunya Yang Paling Paling Gampang Dinilai Adalah Sifat Sifat Dari Warnanya Kemudian Kadar Kekentalannya Dari Baunya Itu Yang Paling Mudah Beda Jadi Kecenderungannya Kalau Darah Istihadur Awalnya Saja Darah Nifas Darah Nifas Kecenderungannya Banyak Di Awal Karena Memang Itu Menguras Mengeluarkan Sisa Sisa Apa Kalau kita Namakan Ari-ari Atau Sikalah Macem Yang ada Di perut Dikeluarkan Melalui Nifas Sehingga Warna Darahnya Akan Lebih Berbeda Dengan Darah Heid Kalau Darah Heid Sendiri Darah Heid Sendiri Itu Kan Yang Paling Umum Ada 6 Ada Ada Hitam Ada Merah Buning Ada Semih Semih Apa Kelabu Teruk Dan Yang lainnya Itu Jelas Akan Berbeda Dengan Warna Darah Nifas Karena Darah Nifas Itu Akan Lebih Lebih Pekas Dibandingkan Darah Satu Warna Walaupun Satu Warna Dan Darah Nifas Kecenderungannya Akan Lebih Kental Dibandingkan Darah Head Artinya Dilihat Dari Kekentalan Dibandingkan Antara Head Dengan Nifas Sebab Dalam Head Juga Nanti Ada Darah Head Yang Kental Ada Darah Head Yang Cair Itu Jadi Perbandingannya Kalau Head Kental Dengan Head Cair Itu Akan Berbeda Dengan Nifas Yang Kental Sekarang Ketika Seorang Perempuan Mengalami Head Dari Tanggal Satu Sampai Ketanggal Empat Kemudian Dia Berhenti Dia Tanggal Sebelas Dia Mulai Mengeluarkan Darah Lagi Sampai Tanggal Lapan Belas Pertanyaannya Dia Mengeluarkan Darah Dari Tanggal Satu Sampai Tanggal Empat Kemudian Berhenti Keluar Lagi Tanggal Sebelas Sampai Tanggal Lapan Belas Mana Yang Darah Atau Apakah Itu Darah Head Semua Atau Ada Istihad Itu Yang Harus Dipelajari Lebih Lanjut Jadi Tipenya Perempuan Itu Ternyata Tidak Satu Dalam Dalam Ada Sekitar 6 6 Tipe Perempuan Walaupun Itu Secara Terlupa Nanti Di Dalam 6 Tipe Ada Mas Maksudnya Lagi Pertanyaannya Adalah Dia Termasuk Tipe Yang Mana Nah Umumnya Kita Itu Tipe Dimana Tipenya Jadi Yang Pertama Yang Pertama Itu Muktada Muktada Itu Untuk Perempuan Yang Baru Pertama Kalifat Kalau Kasusnya Dia Itu Baru Pertama Kalifat Kasus Yang Tanggal 1 Keluar Sampai Tanggal 4 Kemudian Berhenti Kemudian Keluar Lagi Tanggal 11 Sampai Tanggal 18 Kalau Dia Statusnya Muktada Maka Yang Terhitung Selama 15 Hari Selama 15 Hari Tanggal 1 Sampai Tanggal 15 Itu Adalah Darah Selebih Dari 15 Seperti Istihan Karena Aksarul Hed 15 Hari Sehingga Kalau Lebih Dari 15 Hari Untuk Perempuan Yang Tipe Yang Lainnya Yaitu Moktada Moktada Berarti Perempuan Itu Sudah Pernah Jadi Ketika Dia Tanggal 1 Sampai Tanggal 4 Kemudian Berhenti Keluar Lagi Tanggal 11 Sampai Tanggal 18 Itu Hed Apa Bukan Ya Lihat Bulan Kemarin Bagaimana Kalau Bulan Kemarin Dia Itu Biasanya Hed Tanggal 1 Sampai Tanggal 4 Kemungkinan Bulan Sekarang Tanggal 1 Sampai Tanggal 4 Adalah Hed Tanggal 11 Sampai Tanggal 18 Itu Bukan Darah Kalau Umumnya Kita Itu Ada Kalau Umumnya Kita Perempuan Perempuan Di Indonesia Perempuan Di Indonesia Kebanyakan Memang Itulah Mungkin Salah Satu Salah Satu Tanda Kutip Kekurangan Saya Tidak Menyebutkan Itu Kekurangan Sekali Lagi Kembali Ke Hilko Kecenderungannya Perempuan Itu Tidak Care Dengan Permasalahannya Diri Sendiri Dalam Hal Ini Dalam Hal Yang lain Kurang Care Terhadap Urusan Head Sendiri Apalagi Headnya Orang Orang Lain Kenapa Begitu Kembali Lagi Ke Hilko Kecenderungannya Laki Laki Lebih Senang Membahas Mempelajari Perempuan Begitu Juga Perempuan Sebenarnya Lebih Senang Membahas Laki Laki Cuma Kembali Ke Asal Perempuan Itu Melalunya Lebih Banyak Daripada Laki Laki Sehingga Ya Ada Gensilah Kalau Perempuan Membahas Tanda Kutip Pembahasan Alat Kelamenya Laki Laki Sehingga Itu yang Menyebabkan Mereka Acu Acu Kurang Perdui Kurang Care Dengan Keadaan Metabolisme Headnya Yang ada Pada diri Sendiri Sehingga Kita mengatakan Berarti Kebanyakannya Ya Kebanyakannya Perempuannya Kurang Care Tidak Kedulu Bahkan Nanti Sampai Sampai Batasannya Ada Perempuan Yang sama Sekali Enggak 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 Ngurus Sama Keluarnya Darah Head Sehingga Mengakibatkan Kebingungan Untuk Menentukan Di akhirnya Kapan Tanggal Berapa Berapa Hari Itu Kecenderungannya Kalau Di Kalau Di Pembahasannya Imam Shafi Itu untuk Orang yang Um Malah Kita Itu Yang Yang Kalau Bahasa Kitanya Sekaranya Wanita Karir Laku Malah Itu Akhirnya Mempunyai Konsepensi Berbeda Dan Lebih Berat Daripada Yang 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 Muktadi Atau Dengan Yang Muktadi Kemudian Konsepensi Yang Berbedanya Apa Itu Yang 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 Paling Berat Kalau Dalam Bab Sholat Mungkin Masih Bisa Sering Saking Seringnya Sehingga Bisa Dicamah Bisa Dikuasor Atau Tidak Belum Dilakukan Karena Sudah Sering Dilakukan Yang Paling Berat Adalah Puasa Puasa Bulan Ramadan Itu Untuk Kasus Perempuan Yang Memang Tidak Care Tidak Peduli Atau Dia Memang Menstruasinya Headnya Tidak Lancar Itu Bisa Sampai Tiga Bulan Puasanya Puasanya Harus Tiga Bulan Artinya Tiga Bulan Jadi Ketika Dia Puasa Bulan Ramadan 30 Hari Itu Ternyata Yang Sat Tidak 30 Hari Itu Hanya Setengah Cuma 15 15 Kalau Kalau yang Dicontohkan oleh Imam Shafi'i Yaitu Karena Pakainya Penanggalan Hijri Berarti 28 Mumpulnya Kan Hijri 28 28 Hari Berarti Yang Cuma 14 Hari Berarti Dia Masih Punya Hutang Sekitar 14 Hari Kalau Hijri 28 Kalau Hijri 30 Berarti 28 29 28 28 29 Artinya Nanti Kalau Yang 29 Kanjil Membaginya Agak Susah Dibagi Duanya Jadi Kalau 28 Maka 14 Berarti Masih Punya 14 Hari Kalau 30 Yang Sah 15 Hari Masih Punya 15 15 Hari 14 Hari Hutang Romadun Ini Harus Dibayar Di Bulan Depan Dengan Secara Full Dengan Secara Full Lagi Sebulan Dan Yang 15 Hari Lagi Dan Itu Versinya Masih Kurang Harus Ditambah Lagi 6 Hari Di Bulan Depan 6 Hari Pun Tidak Dikerjakan Berurutan Tanggal 1 Sampai Tanggal 6 Di Bisa Tanggal 1 Tanggal 2 Sedah 15 Hari Puasa Lagi Sedah Lagi 15 Hari Puasa Lagi Dan Yang Sat Cuma 2 Hari Itu Konsekuensi Untuk Perempuan Yang Acuta Acuta Dalam Dalam Istilah Fitnya Itu Dinamakan Perempuan Mutah Membingungkan Saking Bingungnya Sampai Puasanya Sampai Tiga Bulan Kalau Kalau Sholat Ya Wow Banyak Keringanah Untuk Ibadah Yang Sering Dilakukan Yang Paling 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 Puasa Ketika Puasa Menghendaki Puasa Itu Harus Dilakukan Secara Tiga Bulan Seperti Yang Tadi Ditawarkan Oleh Apakah Ada Solusi Lain Bagi Orang Yang Mumpuni Status Seperti Pemutah Hayuk Yang Lebih Ringan Bagaimana Kalau Solusi Yang 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 Lebih Meringat Ya Mau Tidak Mau Tanda Kutip Kelompok Itu Ya Merubah Kebiasaan Dia Untuk Tidak Peduli Terhadap Dirinya Harus Peduli Sehingga Ketika Dia Peduli Makan Nanti Akan Ada Turun Gret Dari Mutah Hayuk Jadi Mua Tadah Wairu Maha Isha Jadi Ketika Wairu Maha Isha Akan Lebih Ringan Tapi Konsekuensinya Dia Harus Care Sama Dirinya Sendiri Saya Kira Sebelum Saya Bincang Dengan Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Saja Itu Orang Orang Yang Muta Wairu Maha Isha Kebanyakan Tapi Kemalian Maha Tapi Mutah Hayuk Itu Untuk Perempuan Yang Banyak Bekerja Di Luar Ya Arti Bekerja Di Luar Di Kantoran Di Apa Wanita Karir Artinya Kesibukan Yang Mencita Waktu Mencita Perhatian Kalau Yang Sibuknya Disaran Di Rumah Tangga Di Rumah Saya Kira Masih Ada Ada Waktu Untuk Dia Bisa Refresh Sedikit Untuk Mengulang Untuk Meneliti Kondisi Hatnya Seperti Apa Masih Masih Bisa Jadi Tuntutan Pekerjaan Tuntutan Job Akhirnya Membuat Dia Melupakan Dirinya Loncat Belakang Saya Pernah Baca Kan Di Kitab Kitab Sudah Malu Semua Baiknya Seorang Perempuan Minimal Adalah Yaumun Walei Latun Yaumun Walei Latun Ini Yang Banyak Perempuan Itu Sebenarnya Yaumun Walei Latun Prakteknya Seperti Apa Ada Yang Mengatakan Misalkan Keluar Darahnya Keluar Darahnya Yaumun Walei Latun Artinya Ketika Orang Itu Mengeluarkan Darah Apakah Darah Itu Selur 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 5 Detik 5 Detik Sampai 24 Jam Kalau Tidak 24 Jam Maka Tidak Dikatakan Yaumun Walei Latun Yang Dikatakan Ketika Saya Tanya Kepada Perempuan Perempuan Yang Mengalami Menstruasi Kayaknya Mungkin Sampai 24 Jam Itu Bagaimana Jadi Ini Sekali Lagi Kembali Ke Ke Keistimewaan Yang Diberikan Oleh Allah Pada Perempuan Bahwa Andai Andai Saja Allah Memberikan Ya memang Kalau Akol Itu Jarang Terjadi Akol Itu Biasanya Kasusnya Terjadi Untuk Perempuan Yang Yang Apa Mutada Huiru Mutada Huiru Mumayiza Tapi Yang Tidak Memenuhi Syarat Nanti Konsekuensinya Ya Hidnya Cuma Sehari Untuk Yang Headnya Keluarnya Satu Hari Jadi Satu Hari Itu Bukan Bukan Satu Hari Sebenarnya Jadi Itu Adalah Perkiraan Untuk Waktu 24 jam Jadi Headnya Keluarnya Itu Sebenarnya Sebenarnya Normalnya Perempuan Itu Berapapun Harinya Itu Pasti Ketemunya Di antar 24 jam Itu Iya Jadi Walaupun Dia Head 6 Hari Walaupun Dia 7 Hari Walaupun Dia 15 Hari Ketika Keluarnya Darah Itu Di Total Maka Ujung Jumat 24 Jumat Tapi Tidak Ada yang Melhatikan Itu Sehingga Itu Itu Juga Yang Yang Bikin Bikin Membelitik Saya Ini Imam Shafi'i Bisa Seperti Itu Bagaimana Melalui Observasi Artinya Seorang Imam Shafi'i Orang Yang Waro Seorang Yang Suhut Seorang Yang Ahli Bagaimana Mereksploitasi Kondisi Perempuan Meriset Meriset Perempuan Yang Imam Shafi'i Itu Kurang lebih Meriset Seriguh Perempuan Saya Tidak Membayang Kalau Kalau Zaman Sekarang Mungkin Lebih Mudah Meriset Perempuan Imam Shafi'i Jadi Salud Dan Apa Namanya Riset Imam Shafi'i Saya Membahas Itu Riset Daripada Imam Shafi'i Di Sebuah Pernyataan Di dalam Kita Kita Fikih Masur Bahwa Minimal Seorang Yang Perempuan Yang Mengalami Menstruasi Itu Adalah Umur 9 Tahun Ketika Di bawah Umur 9 Tahun Mengeluarkan Darah Kemudian Sedangkan Seiring Berkembangnya Zaman Berkembangnya Makanan Minuman Sehingga Banyak Cacat kimia Yang dikonsumsi Oleh Manusia Dan Terutama Perempuan Banyak Banyak Perempuan Yang Belum Sampai Usia 9 Tahun Kemudian Mengeluarkan Darah Secara Medis Itu Menstruasi Itu Bagaimana Kau Ya Itu Juga Yang Kembali Ke Kita Bahwa Fikih 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 Seiring Berkembangnya Zaman Otomatis Riset Ini Juga Harusnya Diperbahalui Lagi Atau Kita Adakan Penambahan Untuk Kasus Anak Perempuan Yang Baru Berdama Kari Dan Itu Saya Yakin Tidak Menutup Pemungkinan Hanya Saja Tentu Saja Harus Memenuhi Syarat Syarat Yang Tetap Berdasarkan Berdasarkan Konsultasi Dokter Kespesialis Kandungan Spesialis Kewanitaan Saya Bertanya Terima kasih Memang Faktor Yang Paling Utama Memicu Memicu Health Baik Itu Muktada Ataupun Muktada Baik Yang Baru Pertama Kalian Ataupun Yang Sudah Biasa Sekarang Itu Adalah Faktor Makan Faktor Makan Jadi Makanan Makanan Sekarang Karena Sudah Tercampur Dengan Berbagai Macam Sat Kimia Dengan Berbagai Macam Unsur Yang Lainnya Sehingga Mengakibatkan Metabolisme Darah Perempuan Itu Lebih Cepat Sehingga Bisa Jadi Perempuan Itu Tidak Menutup Kemungkinan Sebelum Sembilan Tahun Sudah Menguatkan Menusiasa Tapi Perlu Ditulisik Juga Bahwa Sembilan Tahun Yang Yang Diungkapkan Oleh Para Ahli Kesehatan Dokter Dan Sebagainya Itu Sembilan Tahun Sembilan Tahun Samsiah Kebanyakan Samsiah Sedangkan Imam Shafi Yaitu Sembilan Tahun Hidriah Hidriah Yang Ada Ada Jedah Sekitar Berapa Bulan 8 7 8 Mungkin Saja Sebenarnya Dia Pas Sebenarnya 99 Tahun Versinya Hidriah Tapi Karena Pakainya Itu Pakai Komaria Sehingga Mengatakan Oh Ini Belum 9 Tahun Itu Yang Yang Perlu Digarisbawahi Juga Sembilan Tahun Sembilan Komaria Komaria Ketika Ada Seorang Perempuan Yang Saya Tekankan Ketika Ada Seorang Perempuan Yang Memang Meluarkan Darah Menstruasi Bagaimana Kedokteran Sudah Dikatakan Darah Menstruasi Perempuan Itu Masih Berusia 7 Tahun Berarti Hed Bisa Jadi Secara Hukum Dia Secara Hukum Dia Kenapa Saya Mengatakan Seperti Itu Karena Tadi Perkembangan Taman Perkembangan Koneksi Yang Hed Itu Adalah Metabolisme Darah Ketika Pemicunya Lebih Banyak Otomatis Pemicunya Mengakibatkan Darah Itu Keluar Ini Yang Dialami Oleh Beberapa Para Santri Dan Juga Beberapa Para Penghafal Al-Quran Seperti Yang Diketahui Bahwa Seorang Dalam Keadaan Hain Maka Dia Tidak Boleh Membaca Al-Quran Dia Tidak Boleh Memegang Musham Dan Juga Yang Lain Sedangkan Dia Ada Tuntutan Semacam Misalkan Orang Yang Sedang Menghafalkan Al-Quran Berarti Dia Tuntutan Untuk Menjaga Hafalannya Kemudian Ada Orang Yang Misalkan Di Dalam Saya Kira Di Madrasah Madrasah Manapun Sekolah SMA Sderajat SMA 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 Sedangkan Ada Hafalan Apurannya Jangan Amarnya Nanti Dalam Keadaan Hid Itu Bagaimana Untuk Mengantisipasinya Ya Memang Kita Harus Membuka Pikiran Membuka Wahasan Membuka Keilmihan kita bahwa yang kita ikuti itu tidak cuma satu imam ada banyak imam yang kokok adalah semuanya Madhahidullah Arba dari Imam Hanabi, Imam Hanbali Imam Hanabi dan Imam Shafi dari keempat Madhab ini punya kelebihan punya keistimewaan untuk beberapa kasus jadi menurut Imam Shafi tidak boleh bisa saja nanti Imam Hanbali boleh Imam Hanabi tidak boleh Imam Maliki boleh jadi ya kita mau pelajari lagi harus pelajari lagi sehingga jangan sampai memang hukum asalnya hukum asalnya adalah perempuan itu dilarang membaca Al-Quran ketika dalam keadaan tidak boleh haram tapi tafsir dari ini ininya yang harus harus kita ketahui dalam hal ini untuk kasus-kasus sama sekolah mau tidak mau anak sekolah itu ya sudah 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 waktunya lah mereka ngerti ilmu seperti ini ilmu seperti ini yang gak ada di di pendidikan umum hanya ada di pondok pesantren jadi mau tidak mau ayo belajar ke pondok pesantren kalau belum mau ya ini tanggung jawab orang tuanya orang tuanya yang mau tidak mau harus mengajarkan mengajarkan kalau mereka tidak bisa ya mereka yang harus belajar jadi kembali lagi ke hak dan kewajibannya anak untuk orang tua seperti apa lalu bolehkah maksudnya daripada dia hafalannya nantinya ya itu ya untuk untuk mengantisipasi hafalannya hilang atau tidak di muroja tidak diulang ya ada ulama yang memperbolehkan tapi dengan niat pikir tiap muroja tidak niat membaca kurang jadi konsekuensinya tidak pelang juta abad ya itu jadi ya kalau gak sopan tinggal sopan tapi yang mau gimana lagi jadi ada ulama yang memperbolehkan seperti itu membaca Al-Quran tapi membaca ayat Al-Quran tapi tidak tidak diniati membaca Al-Quran oh ya berarti itu ya berarti darul mahasis daripada hafalannya hilang lebih membahayakan dirinya sendiri yang lebih baik menjalankan tapi ya konsekuensinya lebih sedikit hilang hafalan itu itu adalah yang saya tanyakan mengenai beberapa problem yang ada memang ada di dalam diri perempuan ketika dalam keadaan head kemudian dia itu ingin menghafal Al-Quran banyak sekali terjadi di madrasa sampai saya pernah sampai dijadikan sebuah alasan untuk orang untuk yang mau menghafal tidak mau setoran Al-Quran hadis ke saya misalkan atau setoran ayat apa yang alasan saya bisa katakan sudah tahu saya jadi saya mengatakan benar ya boleh gak apa-apa lah saya pernah baca ketika ada seorang yang perempuan yang head di waktu yuhur head di waktu asap berhenti di maghrib atau berhenti di waktu-waktu yang bisa dijama maka ada konsekuensi kodo sholat itu bagaimana jadi dalam hal ini kasusnya adalah darah head darah head itu kan ada permulaan ada akhir ketika permulaan dan di akhir ini ketika mulai keluarnya darah atau ketika berhentinya darah ini di waktu sholat yang sholat itu bisa dijama maka konsekuensinya sholatnya harus dijama contoh begini ada seorang perempuan berhenti darahnya di waktu juhur jam 2 siang jam 2 siang dia mandi dia bersuci otomatis sholat juhur adaan sholat juhur harus dikerjakan itu asar ya otomatis karena dia sudah suci sekarang permasalahannya kalau dia berhentinya di waktu asar jam 4 jam 5 kemudian dia bersuci mandi sholat asar sudah pasti karena dia sudah suci tetapi konsekuensinya karena asar dengan duhur itu bisa dijama maka otomatis duhurnya juga harus dikerjakan kodoan kodoan ini sebenarnya berawalnya dari musafir jadi musafir yang fed musafir yang keluar darah musafir yang mulai keluar darah kemudian di waktu sholat yang di waktu sholat yang bisa dikodo bisa dijama sehingga kalau saya niatlah niat jamat akhir ada perempuan misalnya niat jamat akhir ternyata setelah niat jamat akhir begitu masuk antara juhur dengan asar misalnya masuk sholat asar ternyata dia mau tidak mau yang di kodri itu tidak cuma asar saja juhur juga harus di kodri karena sudah bisa digabung beda lagi dengan sholat yang memang tidak bisa digabung yaitu sholat subuh sholat subuh tidak penghasan itu sih kalau berhenti atau mulainya di waktu sholat yang bisa dikumpulkan maka sholat yang sebelumnya sholat yang sebelumnya itu harus di jamat dalam hal ini ya harus di kodri berarti ketika ada orang mulai di waktu asar di waktu asar berarti walaupun dia dulu sudah sholat dia wajib di kodri begitu juga ketika berhenti berhenti di waktu misalkan di maghrib di isya maghrib dia sudah sholat di maghrib dia wajib di kodri atau mulainya di waktu isya maghrib sudah sholat maghrib wajib di kodri di kasus itu konsekuensi pertimbangannya bukan bukan perempuan yang mungkin bukan perempuan yang ada di rumah tapi pertimbangannya adalah perempuan yang jalan musafir jadi kalau musafir kan memang kita diperbolehkan untuk jamaah sehingga kalau niat jamaahnya jamat akhir kalau jamat akdim enggak masalah enggak selesai kalau jamat akhir berarti kan belum kalau di rumah sudah sholat setiap waktu kalau di perjalanan ya karena dia diniatinya sholat di sholat di waktu yang kedua maka sholat yang pertama kan belum karena belum dikerjakan maka otomatis kebawa ke sholat yang kedua harus dikodri nah itu hukum kodri itu untuk musafir atau untuk mungkin untuk semuanya untuk semuanya sehingga apa ya sehingga disamaratakan antara musafir dengan mungkin sama saja berarti artinya banyak dong perempuan yang enggak tahu masalah ini kemudian minyak kodri ya bisa jadi seperti itu nah ketika enggak tahu dia punya kodri nah itu jadi kembali lagi ke kalau orang yang enggak tahu yang enggak apa hanya saja permasalahannya kalau sudah tahu mau enggak merubahnya orang yang enggak tahu kan dihukumi enggak apa-apa ketidaktahuan dia itu bisa ditolak artinya kan banyak dia bisa tanya ataupun dia bisa nanti atau dia termasuk orang yang sebelumnya tidak sebenarnya itu enggak bisa ditoleren enggak bisa ditoleren untuk zaman sekarang enggak ada orang yang jauh dari islam kalau zaman dulu kan standarnya dia enggak jauh dari islam dia jauh dari pemukiman islam kayaknya sekarang di belahan dunia manapun di lubang semut sekecil apapun kayaknya tahu islam sehingga kecenderungan perempuan itu kurang peduli dengan dirinya sendiri mudah-mudahan mudah-mudahan setelah ini mereka akan lebih lebih memperhatikan dirinya sendiri artinya si perempuan ini yang banyak sekali orang-orang dia tahu perempuan itu harus menata dirinya untuk belajar ke perempuannya sehingga dia menjadi perempuan yang luar biasa soalnya ya itu mungkin juga mungkin juga bisa berhubungan dengan kejadiannya nabi ketika nabi itu di isra dan di mikros ketika nabi melihat neraka ternyata di neraka itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki walau ya memang secara notabene jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sekarang dilihat dari perbandingannya ya kalau lebih banyak perempuan ya wajar karena jumlah perempuan lebih banyak tapi juga tidak menutup pemungkinan itu adalah karena ketidakpedulian perempuan itu tentang dirinya sendiri tentang kesehatannya tentang kesuciannya dirinya sehingga ya wajar lah ketika di neraka lebih banyak perempuan saya punya anak perempuan ya sama saya juga punya berarti ketika misalkan saya punya anak perempuan saya kira anak saya misalkan tidak mengerti hukum tapi saya wajib menikahkan dengan seorang laki-laki yang harus hukum wajib apalagi ya akan ambil harus mau tidak mau itu adalah tanggungan tanggungan suami tanggungan bapak memang awalnya itu adalah tanggungannya perempuan tapi ketika perempuan itu belum punya suami tapi kalau sudah punya suami maka itu menjadi tanggungannya suami kita harus mengajarkan anak kita tentang masalah yang gini kalau tidak bisa kalau tidak mau kita serahkan ke ahlinya dalam hal ini yang ahli ada di pondok pesantren yang kita pesantrenkan kita ajarkan ilmu wakam itu kemudian ketika orang seorang perempuan tersebut sudah berumah tangga mempunyai seorang anak ini yang sering dialami oleh ibu-ibu rumah tangga yaitu ketika anak-anaknya memakai pempes kemudian tanpa disadari bahwa ketika dia itu memakai pempes jadi satu anggota atau mungkin beberapa anggota dibawa dan di atas pempes terkenan aja itu bagaimana solusinya kalau ketemunya ya harus harus lebih repot memang 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 kebanyakan yang mengurus anak yang menanti pempes itu adalah para ibu jadi mau tidak mau sih ibu para ibu itu harus direpot mau membersihkan anak ya minimal minimalnya adalah dengan dengan mencuci secara benar yang perlu digarisbawahi bahwa membersihkan najis yang pada anak bayi yang pakai pempes itu tidak cukup dengan tisu basah tisu basah itu tidak cukup walaupun ada ulama yang memperbolehkan yang penting basah tapi kita lebih hati-hati ya kita sucikan dengan air dengan air dengan air dengan air dengan air bahkan bila perlu kita bawa kamar mandi kita sucikan setiap dia ngajis dia itu keluar air kecil atau keluar air besar disuci dan insyaallah itu asalnya masya Allah cerdasannya terus keilmuannya keilmiahnya anak-anak yang suci terus itu lain dibandingkan dengan anak yang tidak disucikan jadi satu sisi kita menang anak kita suci terus satu sisi kita juga insyaallah anak itu punya istimewahan seperti itu kita sudah mulai mengerti beberapa hal tentang mengenai perempuan mudah-mudahan dapat berapa terima kasih semoga kita diberikan berkas kurang lebihnya mohon maaf Allah mu'afiq lakum tarik wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.